hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mesin ya jadi hari ini saya mau berbagi info kepada sahabat mesin ya buat nambah pengalaman aja ya buat sahabat mesin yang mungkin sedang belajar menjadi mekanik ya jadi ini kita sering-sering bareng kemarin saya ada yang tanya Mas Aris kira-kira kabel bodi yang bagus buat sepeda motor itu ukurannya berapa terus kabelnya kayak gimana bentuknya ya kalau kita ngerakit ulang sendiri setelah kita melepas bawaan yang dari pabrik ya mohon solusinya mohon sharingnya Nah oke setelah opening ya nanti kita bahas bersama ya kabel-kabel yang enak kita gunakan ya untuk mengganti kabel bodi kita yang mungkin sudah rusak atau sudah sambungan-sambungan ya kayak gitu ya agar tidak salah ya saat kita nanti merakit kayak gitu sangat kualitas juga berpengaruh di sini oke jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu ya yang beri yang belum beri like juga beri like dulu yuk kita kembangkan channel ini bareng-bareng untuk sharing bantu-bantu share juga ke teman-teman yang lain atau ke sahabat mesin yang lain agar tidak ketinggalan info ini ditunggu dulu salam mesin oke mungkin kita lanjut ya Nah disini kan ada kabel yang bergaris-garis kayak gini ya ini kemarin ada yang tanya Mas kalau untuk kabel yang bergaris-garis kayak gini ini sekarang harganya berapa terus ukurannya berapa jadi saya mau jawab ukurannya dulu ya Nah untuk ukuran diameter luarnya lumayan ya sempet mesin ya tuh ya tuh kelihatan kan kurang lebih 2,8 atau 2,9 mili untuk luarnya tapi untuk kabel sendiri di dalam ya ini ukurannya kurang lebih sekitar 0,85 ya sebentar ambilkan gunting ya untuk ukuran kabel da di dalamnya sendiri ini kurang lebihnya 0,8 jadi ini udah cukup sepatutnya untuk membuat kabel bodi jalur baru ya kayak gitu ya jadi rekomendasi ya Mas Aris ya ya cukupan sebentar ini minus lagi nah saya ulangi lagi untuk diameter luarnya nah segini ya kurang lebih 2 mili untuk bagian dalamnya sekitar 0,8 tadi kalau saya menghitung itu ya nah nah walaupun disini tulisannya kayak gini minus lagi ya jadi kabel ini sendiri tuh ukurannya udah pas ya buat sahabat mesin ya mau ganti kabel bodi juga boleh ya karena kabel ini sendiri dirancang untuk kabel bodi sudah motor maupun mobil Nah kalau yang ini ini yang satunya gimana Mas Aris yang dibeli di bawah koanya lebih kecil nah ini tidak saya sarankan untuk kabel bodi ya ini hanya untuk jumper jumper saja untuk tambah variasi ya kayak gitu ya kayak mamanya jumper lampu-lampu kecil-kecil aja ya yang pakai LED kecil-kecil nggak apa-apa kan kadang ada tuh motor yang kepingin Mas saya pasangi lampu variasi gimana ya ini pakai kabel-kabel kayak gini ini untuk kabel variasi jangan digunakan untuk kabel-kabel pengapian ya jalan nanti nggak kuat panas biasanya kabel-kabel yang ukurannya lebih kecil kayak gini ya sahabat mesin ya nah karena ini sangat kecil sekali ukurannya juga sangat berbeda pastinya ya nah ini kecil sekali tuh minus 3,8 yang ini minus 2,7 kayak gitu ya tuh tuh ya udah ya yang ini lebih kecil lagi tuh ya ukurannya kecil banget di kecil nah otomatis ini enggak enggak bisa ya kalau buat kabel bodi inti utama ya coba mesin ya terlalu kecil otomatis ini isinya juga kecil sekali nah tahu jadi digunakan untuk apa Mas harusnya kabel yang kecil ini ini untuk jemperi aja nah walaupun isinya bagus ya isinya kabel putih ini sahabat mesin ya tuh ya yang ini kabel tembaga nah beda tapi ini luarnya enggak kuat panas ya jadi jangan dibuat kabel pengapian tapi dibuat jemper aja kayak gitu ya momennya kepingin bikin jalur ini ya RPM variasi nah enggak papa ya maka ini ya tapi kalau pengapian jangan gitu ya sebat mesin ya kalau pengapian lampu juga maka yang besar-besar ya itu biar stabil fungsinya ya kalau yang kecil nanti enggak stabil terus gampang kebakar luare kan sayang ya nanti terjadi konsleting ya kayak gitu ya sahabat mesin ya Nah untuk harganya sendiri gimana masari untuk harganya sendiri relatif sebat mesin ya kalau kita beli online kalau lagi ada promo yang murah kalau untuk yang ini sendiri aku beli cuman berapa ya 60.000 kalau enggak salah cuma kalau yang atas ini ini agak lumayan harganya per meternya sebat mesinnya silahkan cek juga di toko-toko online yang biasa sahabat mesin datangi ya yang kunjungi ya Coba tahu ada info lagi harga miring bisa yang tadi beli ya gitu kalau pas lagi butuh ya ini aku kemarin ngekliknya itu kabel ukuran 0,8 kayak gitu 0,85 menit tadi diukuran tahini ukuranku kayaknya sengklek loh ini kok enggak bener tuh on kalau udah digunakan itu sengklek ini masa baterai ini yang somplak ya ini beres lagi tuh 0,09 ya 0,85 terus yang kecil tadi ukurannya 0,5 ya 0,45 paling kurang lebihnya ya sebat mesin ya ini sekali lagi yang kecil ini jangan untuk kabel pengapian kalau untuk kabel pengapian yang besar ya sampai ukuran satu milik enggak papa tapi kalau untuk variasi-variasi maka yang 0,5 enggak papa ya kayak gitu ya untuk RPM untuk lampu-lampu variasi LED yang di bawah motor ya untuk jemper jemper enggak papa ya kayak gitu ya paling kita aja dulu ya cuman kalau ada mau tanyakan monggo ke kolom komentar ya yuk sering-sering bareng yuk tentang kabel kabel yang bagus gimana ukuran berapa-berapanya kalau untuk aki Mas Ari semangat yang pertanyaan untuk aki kalau dari kiprok makanya segini enggak papa ya cuman kalau dari aki menuju ke double starter ya akan melalui setater itu maka yang besar sebat mesin ya pakai yang kurang lebih kayak bawaan pabrik itu sekitar sebentar ini tak mau kurang ini aja ini kayaknya sama mainnya kurangnya sekitar ukuran 0,30 ya berarti 0,30 sekitar 3 mili ya kabel 3 mililah minta 3 milian ini aku ngitung makin ini kok agak bingung aku ini kadang error ya Mari nah jadi besarnya kurang lebih seginilah ini sekitar 3 mili kalau nggak nggak salah ini ukuran diameter ya kalau terlalu besar ya maka yang lebih sedikit soalnya untuk aki sendiri itu bahaya kalau pakai kabel kecil ya kalau dari aki ini pakai kabel yang bodi ini tadi buat pengapian tapi disambungnya ke dinamo starter tetap kebakar sebat mesin soalnya harus maka yang besar ya yang masanya juga harus besar kalau kecil gini jangan ya jadi harus pahami ukuran kabel juga ya kalau dari sepul menuju pengapian Oke maka yang segini ya yang antara 0,85-1 mili kalau untuk jumper jumper variasi-variasi maka yang kayak gini yang 0,5 nggak papa tapi untuk yang dari aki menuju dinamo starter melalui starter atau masanya maka yang lebih besar kayak gitu ya kayak gitu ya sahabat mesin ya yang lebih besar ya sekitar lima tiga lah tiga ukuran tiga ya kabel ya kalau nggak salah yang kabel-kabel aki gitu ya ya kalau salah nanti tolong di koreksi ya tulis di kolom komentar ya sahabat mesin ya kita sering-sering aja disini oke mungkin kayak gitu dulu aja ini perhatikan motor sahabat mesin ya dirawat kalau mau ganti kabel bodi jangan ganti yang kecil intinya gitu aja ya tapi disesuaikan kayak gitu oke ditunggu lagi video-video selanjutnya terima kasih sudah berikan like yang sudah subscribe yang sudah membantu perkembangan channel bengkel motor gaib sejauh ini salam mesin sub indo by broth3rmax